Ya, persoal selanjutnya ya Jika diketahui X sama dengan V dikali dengan P Oke Berapa P Kasih ingat? X sama dengan P kali P Berapa P Kasih ingat kan? Langkah pertama adalah Ketika soal selanjutnya seperti ini Lihat dimana posisi T Lihat dimana posisi T Di soalnya Dia di belakang sama dengan Ketika kita ingin mencari sesuatu Usahakan taruh dia di depan Sehingga kita bisa ganti Menjadi F dikali dengan D Sama dengan X Gak ada masalah Jadi itu langkah pertamanya Ketika kita ingin mencari sesuatu Usahakan dia ada di depan Usahakan dia ada di depan ya Nah, jadi caranya mencari dia ada di depan Oke Sekarang yang mencari apa? P ya Berarti kita harus menggunakan V T sama dengan X sama T Gimana cara mencari V-nya dulu? Bagi Bagi dengan V X Kenapa dibagi dengan X? P Ya, bagi dengan V sih Supaya dia saya Satu Karena V bagi V Kalau saya rasa satu A dibagi A itu satu B dibagi B itu satu Tidakannya sama kalau dibagi itu satu Ya Berarti Ini juga dibagi V Sehingga ini bilang Sehingga T sama dengan X per V Ambil ya? Simpel ya? Oke Ingat itu ya Gitu caranya ya Ini benar-benar turutannya Nah, inilah Kalau kalian jeli Ini adalah Rus dan Jarak Kan gitu Ini jarak Ini kecepatan Ini waktu Nah, jadi tanya T Itu waktu Berarti itu Bagi waktu itu Jarak Dibagi kecepatan Cuka 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 Oke Oke Atau gini Lihat Ini rumus dasarnya Ini berbeda-beda Kali ini rumus dasarnya Oke Untuk mencari X Ini dikali gini X sama dengan Kecepatan kali Oke Untuk mencari yang di atas Maka Dikalikan Bawah Untuk mencari Dikalikan di bawah Maka juga Dikalikan X Dikalikan X Dikalikan X Untuk mencari V Sudah jelas Sudah adalah X per V Tapi semua berangkat Dari sini Ini rumus dasarnya Karena kecepatan Dikalikan dengan Waktu Atau perbindahan Dikalikan dengan Waktu Waktu Sehingga untuk mencari X Kita tutup X Otomatis Sisanya kan V kali T Kalau dia ke bawah Kita Dikali Kalau mencari T Berarti yang di atas Dikalikan Dengan bersambil Oke Ini mirip dengan Rumus ini A sama dengan F dibagi dengan M Berarti untuk mencari F Gimana cari? A kali A Untuk mencari F A kali F M dimana M dimana posisinya? M dimana posisinya? Bawah 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 Berarti F Bawah Iya Untuk mencari Untuk mencari yang Di bawah Akan di atas Di bagian Dari sini Oke X Bagi B Oke Ini pada Percepatan Ini pada Percepatan Ini untuk Percepatan Ini untuk Percepat Percepatan Nanti Nanti Kalian Ketemukan Di mana Ini dasarnya Bagaimana Cara kita Mencari Unsur-unsur Yang lain Dan unsur-unsur Yang ada Ya Oke Silahkan Dicapur dulu Saya harap Kalau benar-benar Di luar kepala Yang ini Benar-benar Mulai dari Ini Rumus dasarnya Dari sini Dari sini Kita kembangkan Yang dua Ini Benar-benar Ternyata Sebenar-benar Paham Karena Nanti Bisa diganti Apapun Dia Misalnya Dapati X Y Z Misalnya Bisa diganti Berarti untuk mencari Y sama dengan X kali Z Ya X kali Z Tapi untuk mencari Z X kali X X Y X Y X Y Y Y Y Y Y Baby Y Y Ya Jangan Y Y Y Y Y Y Y Y Y langkah-langkahnya sama, cuma diganti huruf-hurufnya aja, diganti huruf-hurufnya aja. Oke, saya akan dicatut lagi. Nah, seperti soal yang nomor 27 ini. Ini soal selanjutnya. Jika diketahui L sama dengan X ke M, Nata M? M bagaimana? M bagaimana? M bagaimana? Kalau M bagaimana? A kali M M kali A atau A kali? Sama. Oke. Pokoknya ini kami akan benar-benar pahami Bagaimana cara kalau X dicari di mana-mana, Kalau K dicari di mana-mana, Dengan sangat kalian harus ingat ke lalu, Jangan lupa dengan kumun daftar. Jadi daftarnya berangkat dari sini. Oke. Ini odercang? Jadi, Gak. Ini. Enggak. Enggak, Gak. Enggak. 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 Sekarang kita langsung ke tiga jadanya terus. Ke jadanya ke sini. Ini kecepatan, ini percepatan, ini harus ngungung. Nah, sekarang yang nomor 28, jika P sama dengan F dibagi dengan A, berapa F? Nah, sama gak berguna ini dikali ini? Sama. Sama, Pak Bicara, sama. Sama. F berapa? B kali A. Iya. Sama, Pak Bicara, ada tiga rumus dalam fisika itu yang mirip. Tekanan, kecepatan, percepatan, ini kecepatan, ini percepatan, ini percepatan, ini lingsungung, kalau ini tekanan, ini kecepatan, ini jarak atau tekanan. Pindahan, ini adalah waktu, oke berarti kecepatan itu, ada hubungannya antara jarak dan waktu, ini percepatan, F itu gaya, yang itu mak? Masa, sehingga, sehingga perkepatan ada hubungannya dengan gaya dan masa. Itu makna, jadi rumus-rumus ini sebenarnya membantu kita memahami konsep, ya. Nah, kalau tekanan berarti ada hubungannya dengan gaya, apa A ini? A ini adalah luas penang, penang A. Oke, sama kayak gini ketika kita menekan sesuatu, misalnya, anggaplah tangan saya ini berbentuk segi empat, berarti luas permukaannya segi empat, luas permukaan. Ya, tekan saya, tekan gaya yang diberikan tangan saya, tapi tekanannya berapa, tekan, ya. Berarti gaya yang diberikan tangan saya, dibagi dengan luas penang-penang, tangan. Ya, ya, rumusnya sama. Berarti hubungannya tekanan dengan gaya dan luas penang? Nah, sehingga tekanan hidup itu berhubungan dengan gaya gitu. Kayak hidup, gitu, ya. Udah? Udah. Oke. Ini sedapin ya? Pokoknya, ingat? Buh, bu. Dulu kejakutu dulu. Oke, kita lanjut. Ke yang berlapan, udah. Yang berlapan sekarang, ya. Oke. Let's press to 29. Jika P kuadrat, tambah dengan F0 kuadrat, ditambah dengan 2 dikali dengan A, dikali dengan X. Oke. Berapa F0? Oke. Berapa F0? Nah, cara pertama seperti yang Pak Guru bilang tadi, cari F0 itu di mana? Di belakang, F0? Kepal. Belak, F0? Hah? F0 itu di mana? Di depan atau di belakang? Di belakang. Di belakang kan? Berarti buat di dalam B di depan. Jadi, F0 kuadrat ditambah dengan 2, A, X. Kan begitu? Kan begitu? Sama dengan B. Kontrakan. Bisa saja. Bisa saja. Bisa juga di depan apa ya? Di, bisa pindah posisi. Ini posisi. Oke. Nah, jadi tangan adalah F0. Yang ini kan? Berarti ini harus dilan. Yang tangan adalah 1-1an. 2 kali apa? Berarti cara dilaninya adalah dikurangin. Berarti apa dia? 2, A, Iya, 2, A, Pokoknya sama dengan ini. Pokoknya sama, supaya dia ke 0. Jadi ini sama dengan F2 dikurangin 2, A, X. Berarti ini sudah hilang. Karena dia 0. Berarti F0 kuadrat sama dengan F2 dikurangin 2, A, A, X. Oke. Tapi tetap yang ditanya adalah F, F0. Berarti yang 0 semua dengar? Akar. 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 Plus minusnya F2 dikurangin 2A. A. 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 Selamat. A. 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 Abim